Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk melakukan puasa di bulan syawal selama 6 hari Dengan melakukan ibadah ini setelah sebulan berpuasa Ramadan, pahala yang didapat akan setara dengan berpuasa setahun penuh Video kali ini adalah jawaban bagi Anda yang menanyakan kapankah waktu pelaksanaan melakukan puasa sunnah syawal sebaiknya dimulai Namun sebelumnya silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang Pemirsa, Ibnu Rajab Alhamdulillah dalam kitab Lato'i Fulma'arif mengatakan Sebagian besar ulama tidak memakruhkan puasa pada tanggal 2 syawal yaitu sehari setelah Idul Fitri Sementara Syekh Muhammad bin Rashid Al-Ghufili lebih jelas lagi dengan mengatakan Yang lebih utama adalah memulai puasa syawal sehari setelah Idul Fitri Meski begitu, sah-sah saja puasa syawal tidak dilakukan di awal-awal bulan syawal Misalnya di pertengahan maupun di akhir bulan syawal Dan tetap akan memperoleh fadilah atau keutamaan puasa syawal Demikian pemirsa, semoga bermanfaat Akhirul kalam Wabilahi taufiq wal hidayah wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!